Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, izin memperkenalkan diri, nama Gunawan Ari Norsanto, dosen tetap pada Prodi Manajemen Teknologi Kimigrasian di Politeknik Imigrasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengaparkan PDD UKTPT bidang pengajaran pada mata kuliah pemeriksaan kimigrasian dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada metode Delivery ini, saya akan memaparkan kode mata kuliah, bobot, serta deskripsi dari mata kuliah. Pada mata kuliah pemeriksaan kimigrasian, mempunyai kode mata kuliah TKK 1204 dengan bobot 2SKS dan diajarkan pada semester 1. Ada pun deskripsi mata kuliah pemeriksaan kimigrasian sebagai berikut. Mata kuliah pemeriksaan kimigrasian di TPI merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program diploma 4 pada Prodi Manajemen Teknologi Kimigrasian. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, pengertian, dan dasar hukum dari pemeriksaan kimigrasian, border control management, persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia, tempat pemeriksaan imigrasi, area imigrasi, dan cap keimigrasian. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah pemeriksaan kimigrasian, CPMK yang pertama, memahami konsep dasar dan pendekatan dalam pemeriksaan kimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. CPMK yang kedua, memahami peran, tugas, dan fungsi tempat pemeriksaan imigrasi udara, laut, darat, serta pos rintas batas. CPMK yang ketiga, mengetahui, memahami ketentuan fungsi kimigrasian di area imigrasi. CPMK yang keempat, mengaplikasikan ketentuan pemeriksaan kimigrasian terhadap orang asing masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi. CPMK yang kelima itu, mengaplikasikan ketentuan dan persyaratan masuk ke luar wilayah Indonesia bagi WNI dan orang asing melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Sedangkan CPMK yang ke-6 itu, mengetahui, memahami ketentuan cap tanda masuk keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi beserta fungsinya. Sedangkan untuk sub-CPMKnya sendiri, antara lain, pada CPMK pertama itu, memahami konsep dasar pemeriksaan kimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Yang kedua, memahami deskripsi pendekatan dan dimensi pemeriksaan kimigrasian di TPI. Pada CPMK yang kedua, memahami peran, tugas, dan fungsi tempat pemeriksaan imigrasi. Sub-CPMK yang kedua itu, memahami area dan batasan dari tempat pemeriksaan imigrasi. Pada CPMK yang ketiga, sub-CPMKnya itu yang pertama, mengetahui dan memahami area imigrasi. Pada sub-CPMK yang kedua, mengetahui dan memahami area kedatangan dan keberangkatan pada area imigrasi. Sub-CPMK pada CPMK yang keempat itu, yang pertama, menerapkan penyelesaian pemeriksaan kimigrasian masuk dan keluar wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi. Sedangkan yang kedua, menerapkan penyelesaian administrasi pemeriksaan kimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Pada CPMK yang kelima, sub-CPMKnya itu yang pertama, memahami prinsip ketentuan dan persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi WNI melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Sub-CPMK yang kedua, memahami prinsip ketentuan dan persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi warga negara asing melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Pada CPMK yang ke-6, sub-CPMKnya yang pertama, mengetahui dan memahami ketentuan cap tanda masuk keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi beserta fungsinya bagi warga negara Indonesia dan anak berkeluarga negara negara. Pada sub-CPMK yang kedua, mengetahui dan memahami ketentuan cap tanda masuk keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi beserta fungsinya bagi WNA dan WNA pemegang izin tinggal dan pemegang APTC. Metode pelaksanaan perkuliahan mata kuliah pemeriksaan keimigrasian di TPE itu terdiri dari 14 kali pertemuan dan tidak termasuk UTS dan UAS. Ada pun materi perkuliahan mata kuliah pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Yang pertama, konsep dasar, tugas, dan fungsi dari lintas batas. Yang kedua, konsep dasar, tugas, dan fungsi dari pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian. Yang ketiga, konsep dasar, tugas, dan fungsi dari border control management dalam pemeriksaan keimigrasian. Yang keempat, orta, serta tugas dan fungsi dari TPI darat, laut, dan pos lintas batas. Yang kelima, peran dan tugas, serta fungsi pemeriksaan keimigrasian pada tempat pemeriksaan imigrasi di udara, larat, dan laut. Yang keenam, tugas dan fungsi pemeriksaan keimigrasian di area imigrasi. Yang ketujuh, tugas dan fungsi keimigrasian di area kedatangan pada area imigrasi. Yang kedelapan, tugas dan fungsi keimigrasian di area keberangkatan pada area imigrasi. Yang kesembilan, ketentuan dan persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi warga negara asing. Yang kesepuluh, ketentuan dan persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi warga negara asing. Materi perkulian yang sebelas, ketentuan pemeriksaan keimigrasian warga negara Indonesia dan warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Pada pertemuan ke-12, kondisikan tentang ketentuan pemeriksaan keimigrasian bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang keluar wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Pada materi ke-13, ketentuan cap tanda masuk keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Dan pada pertemuan terakhir, materi perkuliahan membahas mengenai ketentuan cap tanda keluar keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Ada pun referensi yang dipakai dalam mata kuliah pemeriksaan keimigrasian di TPI, antara lain, Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi, PP nomor 31 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6, Permen kumham nomor 44 tahun 2015 tentang tata cara pemeriksaan masuk dan keluar wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi, Permen kumham nomor 42 tahun 2015 tentang cap keimigrasian, Pedoman pemeriksaan keimigrasian di TPI oleh Potec Impress tahun 2017, Regulasi pemeriksaan keimigrasian di Indonesia tahun 2018, Teknik pemeriksaan keimigrasian tahun 2018, dan terakhir itu Buku peneraan cap keimigrasian tahun 2019. Metode interaksi pada mata kuliah pemeriksaan keimigrasian di TPI ini terdiri atas dua metode, yang pertama sinkronus, sinkronus ini dilakukan dengan metode tatak maya melalui Zoom, sedangkan yang asinkronus itu melalui platform pendidikan berupa Edmondo dan Google Classroom. Pada asesmen, komponen penilaian itu terdiri atas tiga, UTS sebanyak 30%, UAS 40%, dan tugas terstruktur 30%. Pelaksanaan UTS dan UAS dilakukan melalui metode ESAI, sedangkan soalnya sendiri mulai dari konsep, teori, dan studi kasus. Sedangkan penugasan terstruktur, pelaksanaan tugas melalui metode penulisan karya tulis ilmiah, terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian. Selanjutnya, kami tampilkan video pembelajaran mata kuliah pemeriksaan keimigrasian pada tahun 2021, yang dilakukan melalui tatak maya via Zoom. Kita masuk pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah pemeriksaan keimigrasian di TPI, topik kali ini mengenai border control management ya. Jadi, di border control management itu, kita mengacu pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2011, dan PP nomor 31 tahun 2013, tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011, tentang keimigrasian. terkait manajemen infrastruktur. Pada border control management itu, gambar umumnya seperti ini ya. Dapat terlihat dengan jelas? Siapa? Ternyata, Pak. Yang di atas itu, sebentar. Jadi, yang di atas ini, dari sistem informasinya ya, kita ada beberapa sistem yang dipergunakan dalam rangka border control management. Pertama itu, ada sistem perlintasan, sistem didakim, sistem pengelolaan detani, ada sistem fasilitatif juga, untuk mendukung border control. ada sistem izin tinggal dan status scheme, sistem visa, sistem penerbitan paspor RI, sistem cekal. Dari sini, kesemuanya itu, mempunyai basis data masing-masing, ada yang terkait dengan bidangnya ya, di visa dan di intal, datanya sendiri, di perlintasan juga terkait dengan data perlintasan, kapan orang melakukan perlintasan, baik masuk maupun keluar wilayah Republik Indonesia, serta ada juga data nyedakim, ini terkait, bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian ya, terkait THK, maupun tindak pidana keimigrasian. selanjutnya itu, data penerbitan paspor, Republik Indonesia ada di data paspor ya, ini menyangkut identitas, serta juga, biometrik, biometrik itu disimpan di data paspor seperti ini, nah, selanjutnya ini sistem cekal, di cekal itu, terkait dengan, pencegahan dan penangkalan, baik keluarga negara Indonesia, maupun negara asing, itu bagaimana tampilan terkait I24-7-nya di BCN? izin Pak, untuk tampilannya, dia, untuk di BCN itu Pak, pada saat DCPI, untuk wilayah komputernya itu, ada bagian data cekal dan interval Pak, kalau misalkan, misalkan kita scan paspornya, biasanya, pertanyaan lanjutan, apakah yang hit itu, otomatis, cekal 100%, atau masih perlu ditindak lanjuti? izin Pak, masih perlu ditindak lanjuti Pak, karena biasanya, kalau muncul data hit, itu biasanya, petugas imigrasi yang di counter, akan membawa, penumpahan tersebut, ke bagian supervisor Pak, untuk ditindak lanjuti Pak. Ada, warning hit itu, belum tentu 100%, bahwa, yang melintas itu, memang benar, yang, berada di database, cekal. Kita ada, levelingnya ada tiga ya, pertama itu, manajemen sistem informasi, yang, yang kedua itu, pusat data, dan data warehouse, jadi, di atas ini, istilahnya di atas ini, sistem, 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 sistem semuanya itu, input ya, jadi, dia itu input, nanti storingnya di sini nih, penyimpanannya, di data, 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 disimpannya di sini, selanjutnya ini, yang dibawa itu, infrastruktur jaringannya gitu, jadi, di semua, di semua, infrastruktur jaringan tersebut, harus, dilengkapi, atau, di fasilitasi, dengan koneksi internet ya, tapi, koneksi ini juga, harus, berlangsung secara, secure gitu, biar, jadi, ini sistem-sistem semuanya, input, penyimpanannya, di, di pusat data masing-masing, baik itu, dia intel, visa dan intel, perintasan, nyidakim, data pasport, data cekal, serta, tadi ya, kalau untuk, sistem fasilitatifnya, ada yang, kemarin, sudah tahu, apa aja, yang ada di KANIM, karena fasilitatif ini, kebanyakan di KANIM ya, bukan di TPI, izin Pak, untuk bagian, fasilitatifnya, ada sakti Pak, dimana itu, biasanya digunakan, perkembangan Pak, kemudian, ada juga, pegawai menggunakan, aplikasi SIMPOK Pak, untuk penelisi jurnal harian, maupun absensi secara online Pak. Sama Sumaker, jangan lupa ya, untuk persulatan, persulatan kantor, ada pertanyaan sampai sini? Cukup Pak, cukup Pak. Ini, tadi kita sederhanakan, tampilan dari, Border Control Management, polanya, ada yang pertama, sistem e-office ya, untuk fasilitatif, dan substantif, ada AutoGate, ada SPRI, ada perlintasan, ada CKAL. Ini, stakeholder, yang terkait dengan kita, masalah, baik itu, tugas dan fungsi, maupun, penggunaan, data keimigrasian ya, ada KPK, Polri, Kejaksaan, BNPT, BNP2, TKI, PPATK, Dukcapil, Bejukai, Kemenpar, sama Dikti. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain, yang dapat, melengkapi, Balgas Aryo, apa kaitannya, imigrasi dengan Dikti? Kaitan dengan Dikti, jadi, dalam, proses seperti, beasiswa dari, LPDP itu Pak, jadi, dari pihak keimigrasian, nanti akan menggata, siapa saja, yang, ikut dalam program, beasiswa, beasiswa keluar negeri itu Pak, siapa, terima kasih Pak. Masih kurang tepat ya, penjelasan dari, tadi, dua, penanggap, untuk kaitannya dengan Dikti itu, bukan yang keluar, tapi yang ke dalam, ya, jadi, mahasiswa asing, bukan mahasiswa kita, ke luar negeri, bukan, ya, mahasiswa asing, mahasiswa asing kan, jadi, pada intinya kan, setiap, orang, asing ya, itu, ada dua kewajiban, memiliki izin masuk, dan memiliki izin tinggal, oke, izin masuk itu, dari, visa, izin tinggal itu, ya, izin tinggalnya, jadi, kalau, terkait visa, biasanya, mahasiswa asing itu, memperoleh, ada indeks visanya, khusus untuk belajar, ya, dari situ, mereka kan apply ya, mahasiswa asing itu, untuk apply visa, khusus belajar itu, biasanya, biasanya, rekomendasinya, dari, universitas, tempat mereka, menuntut ilmu, gitu, rekomendasi, baru disampaikan, ke perwakilan, kita di luar negeri, keluar visa, dengan indeks, yang untuk, mahasiswa itu, baru, ya, bisa masuk, dan diberikan, izin tinggal, sesuai, dengan, peraturan yang berlaku, jadi, kenapa ada indeks, untuk mahasiswa, karena untuk membedakan, izin masuk, dan izin tinggal mereka, jadi, mereka, izin tinggalnya itu, hanya untuk, belajar, tidak boleh bekerja, seperti itu, makanya, ada klasifikasi indeks, ya, yang kaitannya dengan, mahasiswa asing itu, nanti akan, bekerjasama dengan, Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, ya, ada pertanyaan sampai sini, kalau PPATK bagaimana, apa kaitannya, dijenium dengan PPATK, ya, ada yang bisa, menjawab, PPATK sendiri apa? coba, siap izin menjawab Pak, silahkan, siap, siap, pelaporan dan analisis, keuangan negara Pak, Pusat, pelaporan, analisis, transaksi keuangan ya, siapa? apa hubungannya dengan, Direkturat Jenderal Imigrasi? siap Pak, siap izin menjawab Pak, siap mungkin, saat pembayaran, paspor Pak, yang nantinya, terkonek ke simfoni Pak, oke, se, kurang cocok ya, kurang tepat, ada lagi ya, yang bisa menambahkan? jadi, dengan PPATK itu, biasanya, kan, eh, transaksi keuangan itu, termonitor ya, di PPATK, itu biasanya, mereka, kadang-kadang, menyimpan dananya itu, di luar negeri, dari sini, dari Indonesia, ke luar negeri itu, tidak melalui, wire transfer ya, tidak melalui, eh, rekening, apa, transfer rekening, seperti biasa itu, karena akan gampang dilacat, biasanya, mereka itu, membawa, uang tunai, uang tunai, biak luar negeri, di sini kan ada, baik di luar, maupun di dalam negeri kan, ada peraturannya, membawa, uang tunai itu, nggak boleh lebih dari, berapa gitu, apa, kalau tidak salah, seratus juta ya, seratus juta ke bawah, tidak perlu dilaporkan, tapi kalau seratus juta ke atas, boleh, tapi dilaporkan, seperti itu, jadi, kebanyakan itu, mereka menempatkan dananya itu, di luar negeri, gitu, Singapura, kebanyakan tuh, surganya, surganya, untuk menyimpan harta lah, gitu, paham nggak di sini, jadi, kadang-kadang, kalau ada transaksi, mencurigakan ya, mencurigakan itu, tentunya, terkait dengan, penyelenggara negara, ya, mungkin dia minta, kadang-kadang, dia, harus, ya, misalnya, ke Singapura, untuk melakukan transaksinya, di luar negeri, terkait pemindahan dana itu, dia butuh, butuh, informasi lah, selain, misalnya, selain ke Singapura, dia kemana aja, berapa lama, seperti itu, oke, kita lanjut, ini, masuk ke wilayah Republik Indonesia, tentunya, ada persyaratan, yang harus dipenuhi, pertama itu, Loklan, yang seadran masih berlaku, visa, izin masuk yang masih berlaku, harus melalui TPI, dan harus ada, penerahan dana masuk, paham ya, kalau dia, memiliki visa, apakah, sudah otomatis, diperbolehkan masuk? saya belum tentu, diperbolehkan masuk, Pak, alasannya, saya mungkin, di dokumen, ada sesuatu yang, perlu diperbaiki, atau perlu direvisi, sehingga, orang sebut, tidak diperkenalkan, masuk ke wilayah Indonesia, Pak, oke, ada lagi yang mau menambahkan? oke, jadi, seseorang, ya warga negara asing, yang sudah memiliki, izin masuk, visa, itu, belum tentu, otomatis, diperbolehkan masuk, ke wilayah Republik Indonesia, kenapa? ya pertama, ada beberapa, persyaratan ya, selain visa tadi, kalau, dokumen perjalanannya, sah, tapi tidak berlaku, kan tidak bisa, ya itu dari dokumen perjalanannya, selanjutnya, kalau orang tersebut, mengidap penyakit menular, walaupun sudah punya visa, tidak dijinkan masuk, ya, punya visa, tapi, masuk dalam daftar cekal, tidak bisa juga, punya visa, tapi, pada saat pemeriksaan kemigrasian, dia itu bertindak, di luar, norma, kesusilaan, ya bisa kita tolak, ya, jadi, jangan, jangan ragu itu, tentang punya visa, otomatis masuk, ya tidak, seperti itu, jadi ada, visa itu kan hanya sebagai, izin masuk saja, untuk masuk atau tidaknya, terserah kita, yang menentukan, seperti itu, paham ya? ada pertanyaan terkait, persyaratan untuk masuk, ke wilayah Republik Indonesia, siap, bisa bertanya Pak? ya, silakan, siap, apabila, orang tersebut, sudah memiliki, doktor perjalanan yang besar, dan masih berlaku, kemudian, visanya juga asar, dan melalui tempat, pemiksaan migrasi, yang ada di, ya, perbatasan Indonesia, tapi, perubahan migrasi, yang sudah masuk itu, lupa menerapkan, tanda masuk, bahwa itu, dianggap, sah masuk ke dalam Indonesia, atau bagaimana Pak? Oke, secara ketentuan, belum masuk ke wilayah Indonesia, ya, karena, tidak, tidak, ada penerancap, ya, tahapan proses, dari, warga negara asing, masuk ke, Republik Indonesia itu, pertama kan, kalau dia butuh visa, jika warga negara asing tersebut, datang dari negara yang, untuk masuk itu, membutuhkan visa, tentu harus apply visa, ya, visa-nya itu, di cek, harus, masih berlaku, ya, harus berlaku, kan, kadang-kadang ada visa yang, dia apply visa, tapi, penggunaan visa-nya itu, belum tentu, belum tentu, langsung dipakai gitu, kadang-kadang dia apply visa dulu, untuk, apa, untuk jaga-jaga, kapan dia mau, mau melakukan perjalanan ke Indonesia, itu harus di cek dulu, begitu, mereka datang dengan alat angkut, sampai di TPI, ya, mereka akan di, akan ke area imigrasi, akan dilaksanakan pemeriksaan keimigrasian di kontor imigrasi, nah, tahapan pemeriksaan keimigrasian di kontor imigrasi, pertama kan scan paspor, ya, scan paspor, nanti di cek, apa, kadang-kadang, impostor, atau, prof yang lain, dokumen perjalanan itu, MRZ-nya kebaca, namun, karena dia tidak mengerti MRZ, ada kode-kodenya, maka tampilan, misalnya, untuk jenis kelamin, yang kita hadapi itu laki-laki, tapi di monitor BCM itu, perempuan, MRZ-nya juga, benar, kalau kita, kalau kita, apa, kita lihat sekilas, benar, tapi, nah, ini pasti, kemungkinan, paspor yang kita capture MRZ-nya itu, bekas perempuan, namun, tak fotonya ditimpa, atau bagaimana, itu, bisa terjadi, gitu, jadi pastikan, apa yang ada di BCM itu, sesuai dengan, hard copy, hard copy, itunya, hard copy, paspornya, gitu, sama atau enggak, setelah hard copy-nya sama dengan yang di BCM, pastikan juga, pemegangnya juga sama, nah, itu bisa kita lihat, bisa kita lihat secara fisik, benar gak? Ya, kalau lalai lupa, lupa menerahkan capnya, bisa jadi, gitu, tapi makanya kita lihat, manifest, sama data perlintasan, pada saat itu, jam itu, kalau ada, tapi lupa dicap, ya, nanti, apa, di, kalau masih bisa, orangnya itu, apa ya, dikejar saat itu, lupa, ya, kejar, gitu, kan kemungkinan, masih ada di sekitar terminal, ya, atau di bandara, gitu, kalau lupanya saat itu, tapi kalau, lupanya sudah 5 menit, 10 menit, itu, dengan sistem yang baru, dulu, dulu masih ada, arrival departure card, ya, itu bisa kita, kita tahu, wah, ini, ini, nginepnya di mana, bisa kita, bisa kita cari, bisa kita telusuri, untuk kita, apa, menerahkan cap, seperti itu, ya, permasalahannya sebenarnya bukan di kita, kita ngerinya permasalahannya itu, di warga negara asing, kan mereka nggak tahu apa-apa, begitu, mereka mau keluar, capnya mana, nggak ada cap, penerah tangan, ya, malah kita sendiri nanti yang, loh, kamu masuk lewat mana, gitu, nanti disangkanya, pelanggaran keimigrasian, yang nomor tiga ini, tidak, apa, masuk tidak melalui tempat pemeriksaan keimigrasi, padahal masuk, cuman, eh, petugas kita, lupa menerahkan, nah itu, eh, saya menemukan ya, gitu, kalau, menemukan itu, dia masuk dari suta, keluar lewat batam, nah, cap sutanya nggak ada, kalau saya di keberangkatan, untuk membuktikannya, kamu punya, travel itinerary nggak, atau tiket pulang pergi, kan bisa ketahuan, kalau dia memang perginya, waktu itu masuk dari suta, dia bilang masuk dari suta, keluarnya dari batam, ya nggak masalah, gitu, kita cek juga di perlintasan, ternyata ada datanya, berarti dia memang, ada kemungkinan, lupa ngecap aja, nah, yang jadi masalah, kalau di manifest tidak ada, di perlintasan tidak ada, cap nggak ada, nah itu, masuk dari mana itu orang, ya kan, berarti itu, indikasinya, dia itu masuk, tidak melalui tempat pemeriksaan kemigrasian, nah, itu, apa, itu bisa terjadi, karena Indonesia kan luas, ya, pada saat, pengawasan kemigrasian, ada orangnya di Indonesia, tapi di paspornya itu, nggak, tidak ada tanda-tanda cap kemigrasian, nah, itu, ya, itu, sudah masuk ranah pidana, itu, bisa di, bisa di projustisiakan, ya, jadi, ya, jadi, kalau tadi runtutan kejadiannya, hanya capnya saja lupa, ya, sudah, tidak masalah, sudah masuk, karena sudah direkam di BCM, dan, dan datanya itu dapat dikonfirmasi, di manifest, baik itu, pesawat maupun kapal laut, tapi yang jadi masalah, yang jadi masalah, kan hanya di kita, ya, kita lupa menerakan, cap kemigrasian, itu, nanti, eh, jadi pemasaran, buat kita itu, kalau, orang asingnya itu, akan keluar, tidak keluar, pastikan, ketemu, kalau ketemu kita lagi, sih, masih mending, ya, tapi Indonesia luas, masuk dari Suta, bisa keluar dari, Bali, dan pasar, murah rai, ya, seperti itu, nanti, pas di TPI, pas dia mau berangkat, ya, kasihan orang asingnya juga, gitu, dimasukin ofis, ditanya-tanya, sampai dia ketinggalan pesawat, kan nanti dia komplain, kita juga yang kena, jadi harus hati-hati, gitu. Demikian, PDD UKTPT, kami dalam bidang pembelajaran, atas perhatiannya, di ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh.